Sebelum akhirnya terjadi peristiwa pembebasan Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya telah lama berperang dengan kaum Kurois. Beberapa perang besar terjadi selama masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bermula pada masa sebelum diutus menjadi Nabi, kaum Kurois sejak dahulu terkenal sebagai kaum pemberontak dan juga masih menyembah berhala. Lalu pada suatu hari saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro, Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu Allah. Mengutus Nabi Muhammad menjadi Rasul terakhir dan berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW selama berdakwah mengalami banyak cemohan dan guncingan, serta perlawanan dari kaum Kurois, hingga akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Selama di Madinah, dakwah yang dilakukan Rasulullah dapat diterima oleh kaum setempat, dan kaum muslimin bertambah banyak di Madinah. Kabar tersebut didengar oleh kaum Kurois. Lalu, kaum Kurois berangkat untuk berperang melawan kaum muslimin. Peristiwa perang besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Kurois ada tiga perang, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Kondak, serta pengumpungan Madinah. Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi, atau 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari seribu orang dari kaum Kurois. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Secara historis, kata Badar berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Oleh sebab itu, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Pada mulanya, tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Kurois yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar, berupa seribu ekor unta beserta barang-barang berharga lainnya. Umat Islam latas menghadang kafilah dagang Abu Syufan yang membawa barang dagangan Kurois dari Syam. Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka dulu yang pernah diramas oleh kaum Kurois. Sementara di kalangan kaum Kurois tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Kurois juga bukan untuk melayang kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi, atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW ingin menenggakkan agama Islam di muka bumi. Dalam Perang Badar tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Kurois. Peperangan itu melibatkan 313 kaum Muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara pasukan dari kaum Kurois mengerahkan pasukan 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum Muslim tetap bersemangat untuk bersihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Kurois, yaitu Utbah, Saibah, dan Walid Bid Utbah. Pada akhirnya, Perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Pemenangan pada Perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara kaum Kurois yang kalah di Perang Badar harus menelang kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, Perang Badar adalah peristiwa besar, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah, kaum Muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan, Allah SWT menamai Perang Badar sebagai Ya'um Al-Furqan, alias Hari Pembeda. Perang Uhud Perang di kawasan Uhud bermula dari keinginan balas dendam kaum kafir Kurois seusai kekalahan mereka dalam Perang Badar. Mereka berencana menyerbu umat Islam yang ada di Madinah. Peristiwanya yang terjadi pada 15 syawal di Kehidriah, atau sekitar bulan Maret 625 Masehi. Menghadapi rencana penyerbuan tersebut, Rasulullah memerintahkan barisan pasukan muslimin menyongsong kaum kafir itu di luar kota Madinah. Terhadap lagi pun disusun. Sebanyak 50 pasukan memanah oleh Rasulullah yang memimpin langsung pasukannya ditempatkan di atas Jabal Uhud. Mereka diperintahkan menunggu di bukit tersebut untuk melakukan serangan apabila kaum Kurois menyerbu. Terutama pasukan berkudanya. Sedangkan pasukan lainnya menunggu di celah bukit. Maka perang antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan kaum musrikin Mekah yang berjumlah 3.000 orang akhirnya berkobar. Setelah kekalahan umat muslim terjadi karena pasukan pemanah kaum muslimin yang tadinya ditempatkan di bukit Uhud tergiur barang-barang kaum musrikin yang sebelumnya sempat melarikan diri. Melihat kaum musrikin melarikan diri dan barang babaannya tergeletak di lembah Uhud, pasukan pemanah meninggalkan posnya dengan menuruni bukit. Adanya pengosongan pos oleh pemanah tersebut digunakan oleh panglima kaum musrikin, Ollid bin Walid, sebelum masuk Islam guna menyerang umat Islam. Ollid bin Walid ini sebelumnya memang digambarkan sebagai seorang ahli strategi yang memimpin tentara berkuda. Akibat serangan bari tersebut, umat Islam mengalami kekalahan tidak sedikit. Sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk pemanah Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalit. Nabi Muhammad SAW sangat bersedih atas kematian pamannya tersebut. Kematian pemanah nabi ini akibat ulah Hindun binti Utbah, istri seorang kaum musrikin yang mengupah Wahsy al-Habsy, seorang budak, untuk membunuh Hamzah. Tindakan balas dendam dilakukan Hindun karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah dalam Perang Badar. Wahsy dijanjikan akan mendapatkan kemerdagaan bila dapat membunuh Hamzah dalam peperangan ini. Dalam pertemuan itu, Nabi Muhammad SAW juga mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai penindung Rasulullah gugur dengan tubuh penuh anak panah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Perang Hondak dan pengepungan Kota Madinah di part kedua.